Video yang merekam aksi pengemudi mobil memukul seorang pemotor di demangan Gondokusuman kota Jogja, viral di media sosial. Begini cerita warga di sekitar lokasi kejadian. Dalam keterangan video yang diunggah akun Instagram Merapi Uncofer disebutkan peristiwa itu terjadi kemarin sore, di tikungan Masjid Asyid di Iki demangan Kidul belakang Lipo Mall kota Jogja. Dalam video itu terlihat sebuah mobil putih berpapasan dengan sepeda motor di tikungan dan hampir bersenggolan. Kemudian si pengemudi mobil itu turun dan menghampiri si pemotor. Mereka tampak sempat berbincang sebelum si pemobil akhirnya melayangkan bogem mentah ke pemotor. Hanya karena, kaget, berpapasan di tikungan, pengendara mobil arogan pukul pengendara motor lalu buang kunci motornya. Tulis keterangan dalam unggahan akun Instagram Merapi Uncofer seperti dikutip Sabtu, 9 November 2024. Pantauan di lokasi, tikungan jalan tersebut cukup ramai lalu lalang kendaraan. Jalannya memang terlihat lumayan sempit, hanya cukup untuk satu mobil dan satu motor secara berbarengan. Warga sekitar Ahmed, membenarkan kabar yang beredar di media sosial tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, mobil itu melaju dari timur sedangkan motor dari utara. Ahmed memastikan dua kendaraan itu tidak bersenggolan. Korban itu mahasiswa, asal Jawa Barat Ngekos Daerah Gelagasari kata Ahmed. Masnya, korban, itu minta maaf, padahal gak kena, motornya tidak menyenggol mobil itu. Tapi mungkin gara-gara udah jengkel tuh, terus dipukul itu, dibuang kuncinya imbu Ahmed. Menurut pengakuan korban, Ahmed berujar pemobil itu memukul sebanyak tiga kali. Katanya tiga kali mukul, bibirnya berdarah, terus ditolong warga ke masjid mobilnya pergi ujar dia. Para warga yang berada di masjid waktu itu segera membantu korban untuk mencari kunci motornya yang dibuang pelaku ke atap rumah di samping tempat kejadian. Para warga yang berada di masjid waktu itu segera membantu korban untuk mencari kunci motornya yang dibuang pelaku ke atap rumah di samping tempat kejadian. Saat dimintai konfirmasi kasih Humas Polresta Jogja, AKP Sujarwa menyebut pihaknya belum menerima laporan atas kejadian tersebut.